Halo Assalamualaikum, selamat datang di Dapurka Hari ini Dapurka akan membuat urap sayur Cocok untuk menu sehari-hari Tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya Untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka Pertama-tama kita siapkan sayurannya Di sini saya memakai 1 wortel ukuran besar 6 batang kacang panjang Seperempat buah kol Satu ikat bayam Dua genggam tauke Yang semua sayurannya sudah dicuci bersih Lalu kita bisa repus sayurannya Repus satu persatu ya Yang pertama repus wortel Rebus sayurannya setengah matang ya Jangan sampai terlalu matang Ketika sudah setengah matang Kita bisa angkat dan tiriskan Selanjutnya kita repus kacang panjang Lalu repus kolnya Kemudian repus tauke-nya Masukkan sebentar saja ya Hanya beberapa detik Kemudian angkat dan tiriskan Dan terakhir Masukkan bayamnya Nah semua sayurannya sudah selesai direbus Nah semua sayurannya sudah selesai direbus Kita tiriskan terlebih dahulu Supaya airnya turun Karena kalau sayurannya banyak airnya Membuat urap itu akan jadi lebih cepat basi Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya Masukkan 6 siung bawang merah ke dalam blender Lalu masukkan juga 3 siung bawang putih Untuk memudahkan proses penghalusan Dan saya potong kecil-kecil ya Lalu masukkan juga 3 buah cabai merah besar Selanjutnya masukkan 10 cabai rawit merah Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan Dengan selera teman-teman Tambahkan juga 2 ruas kencur Terakhir masukkan air secukupnya Untuk memudahkan proses penghalusan Lalu kita bisa blender Nah setelah halus kita bisa tumis bumbunya Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng Kita aduk-aduk Kemudian tambahkan terasi Tambahkan juga sedikit gula merah Lalu aduk yang rata Kita masak sampai bumbunya matang dan tanak Kemudian kita bisa masukkan 150 gram kelapa parut Di sini saya menggunakan kelapa yang setengah tua Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Dan kaldu bubuk Selanjutnya aduk sampai tercampur rata Kita terus aduk ya Dan masak kelapanya sampai kering Kalau kita memasak kelapanya sampai kering Membuat urapnya menjadi lebih tahan lama Jadi tidak mudah basi Nah seperti ini Kelapanya sudah kering Jadi kita bisa masukkan sayurannya Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Di sini kita bisa cek dan koreksi rasanya Kalau sudah enak kita bisa matikan api kompornya Alhamdulillah urap sayur ala dapurka Sudah siap dinikmati Mudah, cepat, dan enak Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Tonton video dapurka yang lainnya ya Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih